Asosiasi Emiten Indonesia menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO berkolaborasi dalam menciptakan Indonesia Emas 2045 dengan memperkuat masa depan generasi Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mendukung upaya penjagaan stunting serta pembangunan generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Melalui penandatanganan nota kesepahaman program kolaborasi pasar modal peduli generasi masa depan, Asosiasi Emiten Indonesia atau AEI resmi berkolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO dalam menerapkan program gas kipas stunting. Penandatanganan yang dilakukan langsung oleh Ketua Umum AEI, Arman Wahyu Dihartono, dan Ketua Umum APINDO, Sinta Hamdani ini merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendekatan kolaboratif antara pelaku pasar modal dan organisasi yang peduli terhadap kesehatan dan perkembangan anak-anak. Melalui kerjasama ini diharapkan tercipta sinergi yang kuat dalam mendukung upaya pencegahan stunting serta pembangunan generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Ada langsung 25 perusahaan yang anggota AEI yang langsung proaktif memberi sumbangan, langsung mengumpulkan Rp1.250.000.000 untuk bekerjasama dengan APINDO. Yang kita percaya program ini akan sukses kalau kita bekerjasama, dan semoga bisa nanti berkesinambungan jangka panjangnya, memang tujuan akhirnya adalah memastikan Indonesia menjadi negara yang maju. Sementara itu, Kota Umum APINDO mengungkapkan apresiasinya terhadap upaya lebih dari 25 anggota AEI yang telah mendukung program pengentasan stunting dalam semangat seribu pengusaha gotong royong untuk stunting. Semangat gotong royong ini membuktikan bahwa bersama-sama dapat menciptakan perubahan yang positif bagi bangsa dan negara. Pertama kami menyambut baik, tentu saja, mengeluarkan tangan dari AEI Associated Indonesia untuk bekerjasama dalam program pengentasan stunting ini. Jadi kita namakan program kipas stunting. Nah kebetulan memang APINDO sudah berjalan ini dalam beberapa waktu ini bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Karena kalau kita lihat permasalahan di lapangan yang tadi disebutkan, itu kan harus pertama ada basis datanya dulu, dan data itu ada di Kementerian Kesehatan. Karena kami memastikan kita tepat sasaran. Baik AEI dan APINDO mendorong partisipasi aktif pelaku usaha, termasuk para emiten di Indonesia, untuk turut serta dalam solusi berkelanjutan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Diharapkan program ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup anak-anak Indonesia serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah. AI News melaporkan.